Ini bang, ini yang gue makan bang Piring orang kanya Halo semua, jumpa lagi di video game channel Dan di video kali ini bang Amin sudah dapat laporan lagi dari salah satu orang Yang ditipu mentah-mentah oleh member Dan disini laporannya langsung dari mesnya Dan nanti bakal dibeberkan oleh calon korbannya Dengan cara di videokan mulai dari kondisi kontrakannya Kondisi dapurnya dan kondisi makanannya Apa yang mereka makan Dan disini sumbernya ada beberapa orang Ada beberapa video pendek yang bakal kita beberkan Dan sekali lagi ini adalah bandung yang rata-rata korbannya berasal dari Aceh Oke langsung aja kita kanci videonya dan ini dia Dan untuk video yang pertama guys Disini lokasinya di daerah Bandung Bisa kalian cek aja kalian mungkin tau Warga Bandung Warga yang pernah main ke Bandung pasti tau sempatnya disini Dan disini adalah member baru bergabung Yang baru diajak mereka Diajak jalan-jalan untuk melihat pemandangan di Bandung Nah guys setelah kita disuruh lihat pemandangan Dari korban yang tadi merekam suasana di Bandung Sekarang kita akan melihat Suasana di kontrakannya mereka bagaimana Ini dia Sebarusan rumah kontrakannya member Dan disatu rumah itu dihuni oleh banyak banget para member Dan tentunya mereka disana berdesak-desakan Kayak pengungsi gitu seperti biasa lah ya Dan next kita akan melihat lokasi di dalamnya bagaimana Ini dia Mereka disini tinggal dengan Seadanya kayak gini tempatnya Dan setelah kalian lihat pemandangan kayak ini Masihkah kalian mau bergabung sama mereka Kalau misalkan kalian masih ingin bergabung Gak tau lagi deh pikiran Nah gimana guys Orang kaya bukan? Oke di next video Bang Amin sudah dapat laporan Sudah dapat kiriman dari Yang tadi Bang Amin bilang Dari calon korban Jalan langsung aja ini dia videonya Nah ini nih Keren Mas Pakai pemandang mas saya karbanya Miris banget Mereka maksa saya untuk gabung tulis yang gak gabung mas Ya saya memutuskan untuk perang mereka Terus merayu-merayu Untuk memaksa kita mas Di teman saya Kita berdua yang kenal Tapi intunya Kita berdua yang Gak melahan informasi itu mentah-mentah Nah gimana guys Keren kan pojangan mereka Nah kita cek lagi disini Nah ini lokasi dapurnya guys Bisa kalian cek bagaimana Ini agak gelap-gelap ya Mungkin Dia ngerekamnya Sambil sembunyi-sembunyi Sambil biar gak ketahuan Sama member yang lain Nah ini dia nih Ini keadaannya gimana Ini ada Piring-piring Ada panci Ya ini lokasi di dapur ya Seperti yang kalian lihat disini Ini Bang Amin Beruntung banget ya Dikirimkan video kayak gini Ini jadi Pembelajaran juga Untuk kita semua Agar lebih hati-hati lagi guys Oke Dan di next video Ada nasi yang bakal dia makan Ini dia Ini bang Ini yang gue makan bang Keren kan Mana Yang katanya Member mereka jujur Semuanya mengajaknya Dengan cara Langsung Langsung Mengajak presentasi Mana Ini Modusnya apa Informasi Loongan pekerjaan Palsu Hoax Nah disini Kondisi mereka Lagi tiduran ya Disana Kalian cek aja Ada Tas-tasnya Mereka disana Bercampur semuanya Aduh ya ampun Berantakan banget Mereka tidur Seadanya Itu Beralaskan Langsung ke Lantainya Dan ini lagi Mereka lagi makan Gak tau makan apa Kayaknya Makan Enak Makan tadi Oke Sekali lagi Kita akan cek Kondisi dapur Yang lebih detailnya Ini dia Gimana Masih membantah Fakta lapangan ini Ini Fakta lapangannya Jelas-jelas Terjadi Jelas-jelas Direkam oleh Calon korbannya Yang sudah Dijebak Dengelongan pekerjaan Yang bakal dirayu Untuk bergabung Oke Next Kita akan cek Gimana Kondisi mereka Lagi masak-masak Mungkin lagi makan Atau apa Ini dia Birunya Masa rasi Hai guys Hai guys Hai guys Nah saya Oleh Kalau Nolongan Ya Masa Tepang Nah saya Sese tired Hai duk lah makan duluan ya nih ini kenang-kenangnya nih senasib anak rantau oke selamat menikmati selamat menikmati fakta apalagi yang bakal anda dustakan ini jelas-jelas fakta lapangan yang nyata banget terjadi dan untuk masyarakat Indonesia harus hati-hati lagi kalau misalkan kalian diajak bekerja disuruh merantau ke sebuah daerah dengan alasan pekerjaan yang gak jelas walaupun yang mengajak kalian adalah saudara kalian bahkan sahabat kalian jangan pernah mau harus kalian cek dulu harus lebih detail lagi kalian tanyakan kepada yang mengajak kalian itu oke dan video ini jadi pelajaran untuk kita semua untuk masyarakat Indonesia lebih jeli lebih hati-hati ini fakta lapangan ini benar-benar real terjadi bahwa member menipu orang menjebak orang membuat modus-modus informasi kelongan kerja untuk dijebak untuk diajak merantau dan disana mereka biasa Bang Amin bilang gak akan pernah bosan ngasih informasi ini ke masyarakat luas oke semoga informasi ini bermanfaat semoga gak ada lagi yang tertipu dan assalamualaikum bye-bye